Masuk orang lagi Plung Aduh Hampir ke bawahnya Aduh Hampir ke bawahnya Aduh 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 Hampir kecebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat mancing Dimanapun berada Semoga sahabatku semuanya diberikan kesehatan Dan dilancarkan rezekinya Di video kali ini Memancing ikan emas Di kolam pemancingan Sehabis diguyur hujan Dan dibit air terasa Sedikit meninggi Kondisi kolam Berair dingin Dan sedikit meninggi Ikan lah Banyak rembesan Dan sulit sekali makan Sebelum dilanjut video ini Buat sahabatku yang belum subscribe Bantu channel ini Dengan cara mensubscribe Like, komen Dan juga dihidupkan Tanda loncengnya Buat sahabat yang selalu memberi dukungan Dan support pada channel ini Saya ucapkan banyak terima kasih Langsung saja Bagaimana cara saya Dan bahan apa saja Yang saya gunakan Untuk memancing kali ini Ikuti terus sahabatku Jangan disekip Agar tidak ada Cara dan bahan Yang terlewatkan Ini dia sobat Umpan yang saya gunakan Amisan Ikan mujaer Atau ikan nila Tidak banyak ya sobat Kurang lebih Satu sendok Ikan mujaer Satu sendok Ini saya buat Malam hari Untuk memancing Esok hari ya sobat mancing Kemudian Telur Putih dan kuningnya Tergunakan Semuanya Lalu Saya menggunakan Vanila Kurang lebih Satu Seujung sendok Untuk pengharumnya Saya tambahkan Perangsang Berangsang target Ini Saya gunakan Setengah ya Kurang lebih Setengah Setengah Mungkus Ya setengah Bungkus ya sobat Campurkan Jadi satu Perangsangnya Perangsang Ikan Sobat Jangan salah Lalu Masukkan Santan Istan Kurang lebih Empat Empat sendok Aduk Untuk Penggurihnya Saya mempergunakan Susu bubuk Kurang lebih Satu sendok Munjung Seperti ini Pantul Ini sobat Dan dasaran Umpannya Saya mempergunakan Pelet 781 Yang sudah saya Haluskan ini ya Sobat ya Saya menggunakan Pelet 781 Kilohan ya Mungkin sobatku Mempergunakan 781 Yang Ada di pasaran Yang halus ya Silahkan ya sobat ya Ini saya menggunakan Kurang lebih Tiga Tiga sendok Ya kurang lebih Tiga sendok Sobat Cukup Sebagai bahan Tambahan Atau bahan dasar Pelet 781 Ini biasanya Di pertenakan Atau di Pembudidayaan Ikan mas Menggunakan Ini ya Sobat Umpan Hariannya Atau Umpan rutinnya Pergunakan Pelet Coklat Seperti ini Mudah Tidak repot Membuatnya Dan Terakhir Masukkan Kedalam Plastik Umpan ini Tidak Sulit Bagus Untuk digunakan Untuk memancing Untuk memancing Siang hari Ataupun malam hari Ya Sobat Baik di Suaca Hujan Panas Bendung Semua Segala Kondisi Umpan ini Cocok Ya Sobat Apa Bila diperlukan Silakan Sobat Ya Mungkin Di Pemancingan Tempat Sobatku Mancing Biasa Mempergunakan Amisan Tuna Silakan Dan Apabila Sobatku Ingin Menambahkan Keroto Juga Boleh Ya Sobat Tidak Masalah Yang Penting Tidak Dilarang Mempergunakan Keroto Nah Seperti Biasa Jangan Lupa Dibuang Anginnya Dengan Lupa Dibuang Anginnya Dikat Dan Seperti Biasa Di Remas-remas Seperti ini Sampai Tercampur Dengan Sempurna Kumpan Siap Kita rebus Kurang lebih 10 menit Rebus Di air Medidih Kurang lebih 10 menit Sampai Empang Sahabat Kita Adup Kumpan Langsung saja Kita aduk Mantul Mantul Sobat Dan tuna Ini tuna Tuna kaleng Tidak Banyak Cukup Satu sendok Satu sendok Ya Tentuna Dan Berikut Minyaknya Campurkan Saja Di Satu Ini Sobat Satu sendok Tidak Banyak Untuk Pemanis Saja Asal Ada Saja Seperti Ini Terlihat Sobat Untuk Menarik Agar Ikan Tepat Memakan Umpan Ini Ya Seperti Ini Sobat Mancing Umpan Langsung Kita Pergunakan Untuk Mancing Mantap Tepat selamat menikmati 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 selamat menikmati